Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung Curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi pada akhir tahun sekarang ini Ini menyebabkan beberapa penyakit yang menyerang Sehingga menyebabkan banyak para petani yang gelisah Dan harus mengeluarkan biaya yang ekstra dalam perawatan tanaman tomat Namun untuk beberapa jenis penyakit yang banyak menyerang Saya hanya akan membahas salah satu penyakit yang sekarang lagi banyak menyerang pada tanaman tomat itu Yaitu adalah bercak pada buah tomat Bercak pada buah tomat itu merupakan salah satu penyebabnya itu adalah bakteri Penyebaran dari bercak bakteri tersebut itu sangat didukung sekali Jadi oleh curah hujan yang tinggi lalu kabut yang menyelimuti daerah pertanian Rata-rata untuk penanaman di musim hujan itu yang budidaya tanaman tomat itu merupakan di dataran menengah dan tinggi Sehingga cuaca pun ini sangat ekstrim sekali Nah akibat dari bercak bakteri tersebut Selain menurunkan kualitas buah tomat yang seharusnya itu mulus bersih Namun karena ada serangan bercak bakteri itu jadi menimbulkan bintik-bintik hitam Dan kalau di pasar pun itu pihak pasar akan komplain karena ada bercak hitam yang terdapat pada buah tomat Nah untuk penanganan di awal ataupun untuk pencegahan Maka harus dikurangi pupuk yang mengandung kadar nitrogen yang tinggi Sehingga bisa menekan penyebaran penyakit khususnya bercak bakteri Di sini juga harus melakukan penyemprotan yang sifatnya itu untuk menghentikan penyebaran bercak bakteri yang ditimbulkan oleh bakteri santomonas Nah untuk yang pertama bakteri sida yang bisa diaplikasikan yaitu agreb dengan bahan aktif streptomycin sulfat Ini bisa diaplikasikan untuk menghentikan penyebaran bercak bakteri pada buah tomat Nah lalu untuk dosis aplikasinya untuk bakteri sida agreb itu menggunakan dosis 1-2 gram per liter air Dan cara aplikasi ini bisa diaplikasikan dengan cara dicampur dengan fungisida ataupun insektisida yang biasa diaplikasikan pada tanaman Lalu untuk yang kedua ini bisa menggunakan bakteri sida bakterisida baktosin yang berbahan aktif Oksitetraksiklin dengan dosis 1-2 mili per liter air Nah itu juga bisa diaplikasikan secara dicampur dengan fungisida ataupun insektisida Nah lalu ada lagi ini untuk bakterisida antibiotik yang memang untuk diharga ini sangat tinggi sekali Namun untuk penggunaan dosisnya ini cukup rendah Ini merupakan bakterisida stunner Ini dengan bahan aktif asam oksolinik Dan untuk dosis aplikasinya ini hanya 0,5-1 gram per liter air Nah khusus untuk salah satu bakterisida stunner ini Ini memang untuk diharga ini sangat tinggi Namun ini bisa lebih efektif dengan menggunakan dosis yang rendah Yaitu dosisnya 0,5-1 gram per liter air Dan cara aplikasi untuk stunner itu masih sama dengan bakterisida yang lain Yaitu bisa dicampur dengan insektisida maupun fungisida Nah untuk interval tiap penyemprotan untuk mengatasi bercak bakteri ataupun bercak hitam pada buah tomat Itu bisa dilakukan 4-5 hari sekali Namun apabila sahabat-sahabat petani semua yang biasa melakukan penyemprotan Untuk di satu minggu Itu bisa diaplikasikan satu minggu sekali Sesuai dengan penyemprotan yang biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat petani semua Karena dalam perawatan tanaman tomat Masing-masing petani masing-masing cara Jadi saya disini hanya mengambil garis tengahnya saja Disesuaikan dengan kebiasaan para sahabat petani dalam melakukan perawatan tanaman tomat Ataupun penyemprotan fungisida ataupun insektisida Nah itu merupakan cara untuk menghentikan penyebaran bercak bakteri ataupun bercak hitam pada buah tomat Nah selain ketiga bakteri sida tersebut Bisa juga mengaplikasikan bahan aktif tembaga hidroksida Yang biasa terdapat di kios-kios pertanian Untuk merek dagang Itu diantaranya Kopsaid sama Champion Namun untuk aplikasinya Yang jenis tembaga hidroksida ini Ini harus tunggal Dan tidak dicampur dengan Pungi ataupun insekt yang lain Sekian tips dari saya Semoga banyak manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh